Kepala Kepolisian Sektor Koja Jakarta Utara Kompol Budi Cahyono secara langsung memimpin dan memberi paparan terkait kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kedua tersangka RS dan APL, warga Jalan F Gang 1 Rawabadak Utara Koja Jakarta Utara. Sedang satu tersangka lainnya yaitu Ege hingga kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun yang menjadi korban adalah Muhammad Solihin warga Jalan Melur 7 Tugu Utara dengan TKP di depan warung kopi di Jalan Cikijang, Kecamatan Koja Jakarta Utara. Kronologis kejadian berawal saat motor milik korban dipinjam oleh kakak korban yang mempunyai warung kopi dengan alamat tempat kejadian perkara. Saat warung kopi tersebut tutup pukul 2 dini hari, motor tersebut masih berada di depan warung kopi miliknya dalam keadaan terkunci. Namun saat kakak korban akan melaksanakan sholat subuh, motor tersebut sudah tidak ada di tempat. Petugas kepolisian yang menerima laporan kehilangan langsung melakukan pengejaran terhadap ketiga tersangka. Jadi yang pertama kami lakukan ungkap penjualan kendaraan bermotor roda 2, yang mana ada spesialis kendaraan roda 2 Yamaha Mio. Terjadi di wilayah Koja ada sekitar yang terdata di kita ada tujuh laporan polisi. Ada yang tertangkap yaitu tempat kejadian di depan warung kopi jalan Cikijang nomor 2, Cikijang 2 nomor 1, RT2 RW11, Belang Koja, Jakarta Utara. Selain menangkap 2 tersangka, diamankan juga beberapa barang bukti berupa 5 buah sepeda motor, 3 buah anak kunci letter T, 3 buah rumah kunci motor, dan 3 buah plat nomor. Dari Jakarta, Tim Ikutan Triberata TV, Salam Triberata.